Baik, minum rimpang hangat itu lebih baik di pagi atau malam hari. Ya, kalau saya sih gini, prinsipnya kita akan ambil bagaimana tubuh kita itu ber-metabolisme. Kita tahu malam hari itu, malam hari itu kan Al-Quran menjelaskan wajah al-na lay-la li-bahasa dan kami jadikan malam itu sebagai... Baik, minum rimpang hangat itu lebih baik di pagi atau malam hari. Ya, kalau saya sih gini, prinsipnya kita akan ambil bagaimana tubuh kita itu ber-metabolisme. Kita tahu malam hari itu, malam hari itu kan Al-Quran menjelaskan wajah al-na lay-la li-bahasa dan kami jadikan malam itu sebagai istirahan. Ya, jadi malam itu tubuh kita bersih-bersih gitu kan. Jadi, salah satu yang saya sangat menyarankan Anda ya, untuk bersih-bersih badan lebih baik itu adalah minumlah rempah rimpang tadi atau minimal air atau madu ya, air madu gitu ketika mau tidur. Mungkin tidur jam 9, Anda setengah 9 atau jam 8, Anda minum tadi. Itu akan membantu membersihkan. Sangat baik efeknya nanti ketika bangun pagi hari nanti, BAB lancar, badan lebih fresh. Biasanya saya temukan begitu kepada ya jamaah-jamaah dan teman-teman saya yang melakukan terapi seperti itu gitu kan. Pertanyaannya apakah itu tidak perlu kita minum di pagi atau siang? Kalau saya lebih memilih misalkan pagi-pagi ya sebenarnya. Pagi-pagi itu waktu paling bagus sebenarnya untuk minum rempah-rempahan dalam keadaan perut yang kosong. Karena memang pagi-pagi kan jatahnya kita itu adalah untuk bersih-bersih atau buang sampah gitu kan pagi-pagi. Nanti siang makan, nah itu Anda asup dengan buah-buahan. Dengan buah-buahan atau sayuran sehingga nutrisinya dapat semua tuh. Nutrisinya dapat semua. Itu yang mungkin menurut saya yang bagus ya menurut saya sih. Karena kan bisa jadi berubah atau mungkin bisa jadi semua orang nggak sama. Ada yang minum-minum sampai 3 kali sehari, ada yang minum cuma sekali sehari, ya tergantung kebutuhan. Tetapi kalau saya katakan minimal Anda minum di pagi hari sama di malam hari itu insya Allah akan sangat-sangat membantu. Terima kasih.